Pemirsa sebanyak lima pemuda yang diduga menjadi pengedar pil koplo di Ciduk anggota unit reskrim Ponsek Genteng. Dari penangkapan tersebut, polisi berhasil mengamankan ratusan pil track dan uang ratusan ribu rupiah yang diduga hasil penjualan pil tersebut. Selain mengedarkan, lima pemuda itu juga kerap mengonsumsi pil koplo tersebut. Hanya perlu dua hari saja, polisi berhasil meringkus lima orang pengedar pil koplo yang beraksi antar kecamatan di Banyongi Selatan. Kelima pemuda itu diduga sudah lima bulan mengedarkan pil koplo di kalangan pelajar. Kaponsek Genteng Kompos Sudarmaji mengatakan, selama dua hari, pihaknya mengamankan lima tersangka yang diduga menjadi pengedar obat-obatan jenis pil treks. Lima tersangka yang diduga pengedar pil treks itu diamankan di tempat yang berbeda, yaitu di RT Hamaron, Desa Genteng Kulon, di Warung Kopi Nanai, Dusun Canga'an, Desa Genteng Wetan, dan di Rumah Kosong, Desa Genteng Wetan. Dia mengungkapkan, kelima tersangka itu merupakan warga kecamatan Gambiran, masing-masing bernama Yoga Trio Prasetyo, Gilang Permana, Mohd Hussein, Abdul Rohman, dan Mohd Zaddam Zulkif Limajid. Dari penangkapan para tersangka tersebut, polisi berhasil mengamankan barang bukti sebanyak 812 butir pil treks, serta mengamankan uang sebesar Rp772.000. Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 196 sub pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Jadi untuk saat ini, Oreska Banyuwangi sedang ada operasi tumpas, khususnya masalah narkoba. Akhirnya kemarin kita laksanakan operasi, alhamdulillah kita menangkap lima orang tersangka dengan 4 LP. Yang kita sesalkan, mereka masing-masing kemasi anak-anak muda, generasi-generasi penerus kita yang jangkauannya masih panjang. Kelima tersangka ini kita tangkap pada saat transaksi. Kemudian yang bersangkutan kita lakukan pemrosesan dan kita kenakan pasal 196 sub pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Jadi dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan edaran parmasi atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan dan yang bersangkutan tidak memiliki izin.